Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 14 Baiklah kita tinggalkan dahulu siang pok yang sedang digembleng oleh suhunya, yakni Hek Ihwimo di pegunungan Tibet, juga kita biarkan lulus Wicheng yang tekun menerima latihan-latihan dari gurunya, Q.B.W.E. Cho Ali di pegunungan Wu Yei San di daerah selatan. Sekarang lebih dahulu kita menengok keadaan Lu Kuan Chu yang melakukan perantauan bersama gurunya, Ang Bin Sien Kai. Kekalahannya yang berturut-turut menghadapi Dekun Beng dan Gow S.W.I. Kiad, kedua murid Pak Loh Sian Siang Kuan Hai, kemudian kekalahannya pula dari Lutong murid dari Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su, tidak mengecewakan hati Kuan Chu, bahkan seakan-akan menjadi dorongan kepadanya untuk berlatih makin giat dan tekun. Juga dia melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Liang San untuk mencari goa tempat mendiang Guitin dulu menyimpan buku-bukunya. Ang Bin Sien Kai menuruti saja kehendak muridnya yang ingin mencari gunung itu. Kitab-kitab macam apa yang dapat ditinggalkan oleh seorang sastrawan kepadamu hanya demikian kata-katanya menjemohkan. Paling hebat hanyalah kitab-kitab Susing Go Keng dan kitab-kitab kuno penuh oleh tulisan kosong tentang adat istiadat, tentang perikebajikan dan perikemanusiaan yang kosong melompong. Mendengar romongan gurunya ini, Kuan Chu menyatakan tidak setujunya. Suhu, mengapa soal-soal mengenai perikebajikan dan perikemanusiaan Suhu anggap pelajaran yang kosong melompong? Bukankah manusia di dunia ini perlu sekali akan pelajaran serupa itu agar hidupnya tidak terlalu tersesat dan jahat? Ang Bin Sien Kai tertawa bergelap mendengar ucapan muridnya ini. Kuan Chu, pelajaran mengenai perikebajikan memang kosong melompong dan hanya merupakan pekerjaan orang-orang malas yang mengaku diri suci dan berjasa terhadap manusia. Siapakah orangnya yang tak tahu bahwa mencuri dianggap jahat? Akan tetapi tetap saja mereka mengambil barang lain orang. Siapa yang tak tahu bahwa membunuh dianggap jahat? Namun tetap saja mereka membunuh sesama hidup dengan hati enak saja. Apakah dengan munculnya pelajaran-pelajaran mengenai perikebajikan itu dunia menjadi makin bersih? Lihat saja, makin kotorlah batin manusia. Jika kitab-kitab itu tidak memberi pelajaran tentang jahatnya mencuri, manusia juga tak akan mengenal kata-kata mencuri dan tidak akan ada pencuri di muka bumi ini. Kalau orang tidak membaca dan mendengar tentang pelajaran perikebajikan yang menyatakan bahwa membunuh itu tak baik, orang tidak akan mengenal kata-kata membunuh dan tidak akan ada pembunuh. Kalau saja orang tidak mendengar sebutan kejahatan dari dalam kitab, orang tidak akan mengenal pula kata-kata kejahatan dan tidak akan ada kejahatan di dalam dunia ini. Kepala kuancu yang gundul itu menjadi semakin kelimis karena dia mempergunakan otaknya untuk membuka arti ucapan gurunya yang sukar dimengerti itu. Kalau begitu dunia akan kacau, suhu. Tanpa ada pengertian tentang kejahatan, orang tak akan takut berbuat sekehendak hatinya. Bodoh, berbuat sekehendak hati bukan perbuatan yang jahat. Kau kira dengan pelajaran yang memenuhi otak-otak tentang kejahatan dan segala macam omong kosong itu, akan membuat dunia menjadi baik dan aman? Tengok saja, di manakah terjadinya kejahatan-kejahatan besar? Bukan di dusun-dusun yang ditempati oleh orang-orang yang pikiran dan hatinya masih amat sederhana, yang belum banyak mengenal tentang pelajaran perikebajikan yang di dalam pandangan orang-orang kota masih dianggap bodoh. Di dalam ketidakmengertian mereka tentang kejahatan itu, mereka bersih. Suhu terpengaruh oleh filsafat locu tiba-tiba saja kuancu berseru karena anak yang cerdik ini memang sudah hafal akan semua isi kitab kuno dan pelajaran tentang filsafat dan kebatinan. Bukan terpengaruh, hanya aku setuju dengan pendirian locu tentang itu. Orang-orang besar yang membuat kitab-kitab itu sudah berlaku terlalu sombong, hendak mendahului kehendak alam, hendak menggantikan kedudukan alam mengadakan perubahan besar dalam watak manusia. Padahal watak manusia itu memang baik seperti watak seluruh isi alam yang suci. Watak manusia seperti air telaga yang tenang, bila sekali dikacau, akan bergelombanglah air itu dan menjadi kacau dan tidak aman lagi. Pengertian tentang apa yang disebut baik dan jahat, menimbulkan nafsu dalam diri manusia dan pada sekarang ini, dunia kemanusiaan dirajai oleh Maharaja Nafsu, manusianya sendiri hanya menjadi hamba sahaya dan hulu balang yang taat dan setia kepadanya. Nafsulah yang menjadi penggerak manusia mencuri, membunuh, menipu, serta melakukan kejahatan-kejahatan lain, dan nafsu ini dipupuk dan diperkuat oleh pengertian tentang baik dan buruknya yang diajarkan oleh kitab-kitabmu itu. Anggaplah emas seperti batu karang, siapa yang sedih mencuri emas? Dengan pengertian tentang baik-buruk, tentang dosa dan suci, manusia telah dibentuk menjadi makhluk yang paling kotor dan jahat di dunia ini. Kuansu mengerutkan keningnya. Akan tetapi, suhu, bukankah itu sebaliknya? Manusia merupakan makhluk yang paling pandai dan baik. Bukan hanya di antara manusia terjadi saling bunuh, bukankah binatang juga seringkali membunuh sesamanya? Ang Bin Sienkai memandang kepada muridnya dengan metel, terbelalak lebar. Anak Tolol, kau tahu apa? Binatang-binatang membunuh tidak seperti manusia membunuh. Manusia membunuh sesama manusia hanya terdorong oleh iblis, terdorong oleh dendam, benci, marah, dan sakit hati karena dirugikan, baik nama maupun hartanya. Pernahkah kau mendengar binatang membunuh karena perasaan-perasaan jahat ini? Harimau boleh jadi setiap hari membunuh binatang lain, akan tetapi itu adalah kehendak alam yang telah memastikan bahwa harimau tidak bisa makan rumput, melainkan harus makan daging atau darah. Akan tetapi, suhu. Kalau semua manusia menurutkan ajaran locu semenjak dahulu, tecuk kira dunia akan menjadi sungi, dan tidak akan terdapat kemajuan seperti sekarang ini. Manusia mungkin masih menjadi makhluk-makhluk telanjang yang hidup di goa-goa, tiada lain kerjanya hanya makan dan tidur. Kau sombong Ang Bin Sien Kai berteriak dan muka yang merah itu menjadi semakin merah. Berani kau mendahului pertumbuhan alam? Memang mungkin sekali tidak akan ada kemajuan duniawi seperti sekarang, akan tetapi juga tak akan ada kejahatan seperti sekarang. Tentang kemajuan, orang mengenalnya hanya setelah kata-kata itu diciptakan. Coba kau tengok pohon siong itu. Ribuan tahun yang lalu keadaannya masih sama saja seperti sekarang, akan tetapi, katakan, hai bocah gundul sombong, siapakah yang dapat menyatakan bahwa pohon itu tidak mempunyai kemajuan? Lihat burung yang terbang itu. Seribu tahun yang lalu bangsanya pun berbuat seperti itu. Apakah sekarang dia kelihatan sudah terlalu kuno dan tidak menarik lagi? Kuancu, kau hanya memandang kulit saja, tetapi tidak melihat isi. Kemajuan lahir saja tiada artinya tanpa dibarengi kemajuan batin, karena lahir itu tidak kekal adanya. Sekarang Kuancu benar-benar kelihatan pusing dan teringatlah Ang Bin Sienkai bahwa Kuancu hanyalah seorang kanak-kanak yang tentu saja masih belum dapat menerima semua filsafat hidup ini. Ang Bin Sienkai menarik napas panjang dan dia seolah-olah baru kembali ke atas bumi dari perantauannya di awang-awang yang membuatnya lupakan segala itu. Sudahlah, Kuancu. Mari kita melanjutkan perjalanan. Kalau dipikir-pikir, aku sendiri pun ingin sekali tahu buku-buku apa saja yang disimpan oleh Mendiang Guitin di atas bukit liangsan itu. Buku-buku yang lainnya, Teocu pun tidak menghendakinya, Suhu. Hanya sebuah buku yang perlu sekali bagi Teocu karena sudah dipesankan oleh Gui Sian Seng kepada Teocu. Yakni buku sejarah kuno di mana Teocu akan membaca tentang kitab Im Yang Butek Chin Teng yang asli. Dari buku itulah Teocu akan mendapat petunjuk di mana Teocu dapat mencari kitab rahasia itu. Ang Bin Sien Kai tertegun dan mukanya berubah. Kitab Im Yang Butek Chin Teng ia mengulang setengah tidak percaya. Kuan Cu mengangguk. Memang kitab yang dahulu itu adalah kitab tiruan yang sengaja dipalsukan, Suhu. Aslinya masih disimpan baik-baik, kata Gui Sian Seng. Kitab itu berada di atas latut pulau kosong yang sulit dicari. Hanya bisa didapatkan dengan pertolongan kitab sejarah yang disimpan oleh Gui Sian Seng. Kuan Cu, jika begitu kau benar-benar berjodoh dengan kitab Im Yang Butek Chin Teng. Hayo kita percepat jalan agar segera dapat menemukan kitab itu, muridku. Ketika Ang Bin Sien Kai memandang kepada muridnya dan bertemu pandang, mukanya yang merah berubah pucat karena dia marah sekali. Kuan Cu, kau kira aku mempunyai pikiran buruk? Aku sudah bersumpah tidak akan mempelajari Im Yang Butek Chin Teng dan aku lusin selamanya akan memegang teguh sumpahku. Kuan Cu kaget sekali dan buru-buru dia berlutut minta maaf. Pandangan mati suhunya benar-benar tajam sekali, karena memang tadi dia memandang dengan curiga kepada suhunya yang disangkanya menginginkan kitab itu. Sudahlah, tak ada salahnya kau mencurigaiku, karena kalau tidak ingat akan sumpahku, memang aku ingin sekali melihat kemudian mempelajari Im Yang Butek Chin Teng. Siapa orangnya yang tidak ingin? Sudah berpuluh tahun aku merindukan kitab itu, seperti juga tokoh-tokoh persilatan yang lain. Akan tetapi, aku sudah tua dan tidak ada gunanya aku mempelajari ilmu silat lain lagi. Kau lah yang perlu mempelajarinya, maka kerinduanku sekarang bukan untuk aku sendiri, melainkan melihat kau dapat mempelajari kitab aneh itu. Terima kasih atas budi kebaikanmu, suhu. Suah, budi kebaikan macam manakah? Hayo kita lekas pergi. Aku tahu di mana kau akan dapat melatih guakang dan memperdalam Sam Hoan Chiang dan Paibun Tui Pekcu yang sedang kau pelajari. Guru dan murid ini kemudian berangkat dan berlari cepat menuju ke Liang San. Tiga hari kemudian tibalah mereka di sebuah hutan besar. Ang Bin Sien Kai segera menghentikan larinya dan berkata, Nah, di sini kita dapat beristirahat sambil mencari lawan untuk melatih ilmu silatmu. Hutan itu besar dan sunyi sekali. Di mana ada lawan untuk melatih ilmu silat? Kuan Su memandang kesana kemari, akan tetapi keadaan sunyi saja, hanya bergeraknya daun pohon tertiup angin menimbulkan suara gemerisik. Pohon-pohon raksasa menimbulkan bayangan yang amat eduh dan silir angin membuat Mati mengantuk. Lapat-lapat terdengar suara binatang hutan. Kuan Cu merasa amat heran kenapa suara binatang hutan, kecuali burung dan ayam, yang kedengaran hanyalah geraman harimau belaka. Heran sekali, kemanakah perginya keluarga Raja Hutan kata Ang Bin Sien Kai perlahan. Biasanya setiap kali aku datang, mereka itu sudah beramai-ramai menyambut dengan gigi dan kuku yang runcing. Tiba-tiba, seolah-olah menjadi jawaban dari kata-katanya, terdengarlah bunyi lengkingan suling bambu yang aneh sekali suaranya. Lengking ini amat tinggi dan panjang, tiba-tiba kemudian berubah menjadi irama rendah dengan irama terputus-putus seperti geraman harimau marah. Berubah wajah Ang Bin Sien Kai mendengar ini. Ahaha, kiranya dia berada di sini. Pantas saja harimau-harimau itu tidak nampak di sini. Suhu, siapakah peniup suling yang aneh bunyinya itu? Orang aneh, orang aneh, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kita. Dia itulah Heng Hau Siaw Yok Ong, Raja Obat dengan suling penakluk harimau. Akan tetapi Kuancu belum pernah mendengar julukan orang yang terdengar aneh ini. Julukan Yong, Raja Obat, saja sudah hebat, apalagi ditambah dengan julukan kedua ini. Bagaimana bisa orang menaklukkan harimau dengan suling? Atau, bagaimana suling bisa dipergunakan menjadi penakluk harimau? Jawabannya segera terlihat olehnya. Dari jurusan barat, kelihatan seorang laki-laki tua berpakaian jubah panjang menutupi kedua kakinya hingga sebagian jubah itu terseret di belakangnya, sedang berjalan dengan tindakan perlahan. Ia memegang sebatang suling bambu yang ditiupnya sambil berjalan. Kedua matanya memandang lurus ke depan tidak mempedulikan kanan-kiri. Juga sama sekali tidak dia mempedulikan apa yang terjadi di belakangnya, kejadian yang membuat Kuancu membuka mati selebar-lebarnya. Ternyata olehnya bahwa di belakang kakek itu berbaris belasan ekor harimau besar dan buas. Mereka berjalan merupakan barisan di belakang kakek ini dan sebentar-sebentar mengeluarkan geraman. Melihat keadaan ini, tahulah Kuancu bahwa binatang-binatang buas itu ternyata telah tertarik dan berada di bawah pengaruh suara suling yang aneh itu. Pantas saja disebut Hang Hong Siao, suling penakluk harimau. Kuancu benar-benar merasa aneh sekali. Dia sudah seringkali mendengar mengenai suling yang suaranya dapat mempengaruhi ular, akan tetapi harimau. Hahaha, Hang Hong Siao Yok Ong betul-betul tabah sekali Ang Bin Sien Kai memuji. Hanya dengan suara suling mampu menundukkan belasan Raja Hutan, benar-benar aku Ang Bin Sien Kai tidak mampu melakukannya. Melihat munculnya seorang anak laki-laki gundul bersama Ang Bin Sien Kai, untuk sesaat kakek berjubah panjang itu lupa meniup sulingnya dan dia memandang kepada kakek pengemis itu. Aha, kiranya Ang Bin Sien Kai si manusia sadar memang Yok Ong ini amat mengagumi Ang Bin Sien Kai dan selalu menyebutnya manusia sadar. Selagi jalan halus sempat dan dapat dipergunakan, mengapa memakai jalan kasar? Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak. Hahaha, Hang Hong Siao Yok Ong. Enak saja kau bicara begitu. Dengan sulingmu, tentu saja kau sanggup menundukkan harimau dengan jalan halus, akan tetapi aku yang tak mengerti caranya, bagaimana harus menundukkan harimau. Aku takkan dapat membujuk mereka dengan kata-kata halus. Lihat, bagaimana aku harus menghadapi mereka ini. Sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai menunjuk ke arah belakang Hang Hong Siao Yok Ong. Kakek ini menengok dan melihat betapa belasan ekor harimau buas itu mulai gelisah dan kini mereka memperlihatkan gigi runcing dan muka buas, siap siaga untuk menyerang. Harimau-harimau itu kini sudah tidak berada di bawah pengaruh suara suling lagi dan mereka mengeluarkan geraman hebat lalu menubruk maju, menyerang Ang Bin Sien Kai, Yok Ong dan Kuancu. Lu Kuancu terkejut sekali, akan tetapi dia sudah memiliki ketabahan dan ketenangan, maka ketika seekor harimau menubruk kepadanya, dia cepat melompat ke pinggir. Lain harimau segera menerkamnya, akan tetapi kembali dengan menggeser kaki menurutkan gerakan Paibun Tuwi Pek Tu, dia dapat menyelamatkan diri. Adapun Heng Hou Xiao Yok Ong, juga berbuat seperti Kuancu. Kakek ini memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi hatinya amat lemah dan tidak tega melukai siapapun juga. Ia adalah seorang ahli pengobatan dan hatinya sudah tercurah pada watak menyayang dan memelihara sesuatu yang sakit, mana sanggup dia melukai harimau-harimau itu. Ia bergerak ke sana kemari dan sungguh mengagumkan, walaupun gerakannya nampak lambat saja, namun tak pernah ada kuku harimau yang dapat menyentuh jubahnya yang panjang itu. Hebat adalah sepak terjang Ang Bin Sienkai. Berbeda dengan Kuancu yang mengelak terus karena tidak mampu membalas serangan harimau dan Yok Ong yang sengaja tidak mau mengganggu bintang binatang itu, Ang Bin Sienkai tidak mau mandah saja dirinya diserang. Tiap kali kaki dan tangannya bergerak, terdengar harimau yang terpukul atau tertendang mengeluarkan gerengan kesakitan, dan tubuh harimau bergulingan di atas tanah saking kerasnya serangan Ang Bin Sienkai. Melihat ini, Hang Hou Siao Yok Ong berteriak-teriak. Ang Bin Sienkai, jangan berlaku kejam. Ampunkan nyawa harimau-harimau ini. Ang Bin Sienkai tertawa bergelak. Aku memandangmu kamu dan tak akan mengganggu mereka lagi, katanya dan sekali tubuhnya berkelebat, dia telah melompat ke atas dan tahu-tahu dia telah duduk di atas sebatang ranting pohon yang tinggi. Adapun Kuancu yang melihat perbuatan suhunya, segera melompat pula, akan tetapi dia tidak melompat ke atas pohon, melainkan melompat ke belakang Hang Hou Siao Yok Ong mencari perlindungan. Raja Obat itu lalu meniup sulingnya dan, benar mengherankan sekali, tiba-tiba binatang-binatang yang buas dan sedang marah itu menghentikan serangan mereka, kemudian berdiri berkumpul di depan Yok Ong dengan kepala tunduk dan telinga digerak-gerakan seakan-akan senang sekali mendengar suara suling yang bagi telinga kuancu terdengar menyakitkan anak telinga. Suara suling yang ditiup oleh Yok Ong makin lama semakin meninggi, dan makin sakitlah telinga kuancu sehingga anak ini tidak dapat tahan lagi lalu menggunakan ibu jari untuk menyumpah lubang telinganya. Dan benar-benar hebat. Harimau-harimau itu seolah-olah mendengar bunyi perintah yang tak dapat dibantah lagi. Serentak mereka membalikan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Masih agak lama Yok Ong meniup sulingnya, kemudian setelah tidak terdengar lagi geraman harimau, dia menghentikan tiupannya dan menoleh kepada Ang Bin Sien Kai yang masih duduk di atas pohon. Ang Bin Sien Kai, terima kasih atas kemurahan hatimu terhadap harimau-harimau itu. Jika tadi diteruskan, tentu aku menjadi sibuk memelihara serta mengobati luka-luka mereka. Untuk kebaikan hatimu itu, kau patut diberi hadiah. Aku adalah orang miskin yang hanya mempunyai sebatang suling. Nah, terimalah barang pusak aku ini. Dia melempar suling yang tadi ditiupnya ke arah Ang Bin Sien Kai yang cepat mengulur tangan menerimanya. Hang Hou Xiao Yok Ong lalu berpaling kepada Kuancu. Untuk beberapa lamanya dia memandang anak itu dengan tajam. Hebat tiba-tiba saja dia berkata, Dari mana kau memperoleh anak seperti ini ia lalu mendekati Kuancu. Coba ulur tangamu, anak yang baik. Kuancu segera mengulur tangan kanannya dan Yok Ong cepat memegang pergelangan tangan Kuancu. Untuk beberapa lamanya dia mengangguk-angguk dan berkatalah dia dengan suara keras. Benar-benar hebat. Darah yang luar biasa kuatnya, yang ditambah oleh semacam darah liar yang mempunyai kekuatan tekanan tiga kali lipat daripada tekanan darah manusia, membuat seluruh urat di tubuhmu dipenuhi oleh aliran darah yang kuat dan cepat sekali. Berkat tulang dan dagingmu yang kuat dan bersih, hal itu akan menguntungkan dalam usahamu mempelajari bu, ilmu silat. Akan tetapi, urat halus dalam mu tak dapat terganggu karenanya. Anak baik, aku kasihan kepadamu, maka biarlah aku memberimu Liong Kak Hyantan, pil darah tanduk naga, yang jarang ku pergunakan. Ia lalu merogoh saku jubahnya yang lebar sekali dan mengeluarkan bungkusan dari kain kuning yang bersih. Ketika bungkusan itu dibuka, di dalamnya terdapat beberapa butir pil merah yang berbau amis. Untuk ketabahan dan kemurahan hatimu ketika menghadapi harimau-harimau tadi, kau ku beri hadiah tiga butir Liong Kak Hyantan. Telanlah sehari sebutir, dan dalam tiga hari kau akan merasakan hasyatnya. Kuancu merasa ragu-ragu untuk menerima, tetapi tiba-tiba terdengar suara dari atas pohon. Murid goblok. Tidak lekas diterima dan mengaturkan terima kasih, mau tunggu kapan lagi. Sebenarnya bukan karena Kuancu merasa kurang percaya terhadap kakek Raja Oba itu, melainkan karena dia menjadi murid Ang Bin Sinkai, maka dia merasa tidak patut tanpa izin gurunya jika dia menerima pemberian orang lain. Sekarang mendengar ucapan suhunya, dia menjadi girang sekali, dan sesudah menerima tiga butir pil itu, dia cepat berlutut di depan Heng Hou Siao Yok Ong dan mengaturkan terima kasihnya. Yok Ong tertawa bergelap dan menengok ke atas pohon. Ang Bin Sinkai, muridmu ini benar-benar tahu menghargai guru dan orang-orang tua. Itu bagus sekali. Nah, sampai bertemu kembali. Sesudah berkata demikian, Heng Hou Siao Yok Ong kemudian menyimpan bungkusan obatnya. Seperti main sulap saja, ketika dia merogoh saku di tangannya telah memegang sebatang suling lagi. Ia lalu berjalan pergi sambil meniup sulingnya. Kuan Chu dan gurunya mendengarkan suara suling itu yang makin melenyap, kemudian terdengar suara suling lain. Pada waktu Kuan Chu menengok, ternyata suhunya sedang meniup suling pemberian Yok Ong tadi. Kuan Chu tercengang ketika mendengar tiupan suling suhunya amat merdu. Ternyata gurunya itu juga pandai sekali meniup suling melakukan sebuah lagu kuno. Bagus, suhu pandai sekali bersuling Kuan Chu memuji. Gurunya menghentikan tiupannya dan tertawa girang. Masih tak sepandai Heng Hou Siao Yok Ong. Kau telanlah sebutir Yong Kak Hyantan itu seperti yang dipesan oleh Yong. Aku mau mencoba memanggil harimau dengan suling ini. Kuan Chu cepat-cepat menelan sebutir pil yang terasa masam dan amis sekali, kemudian menyimpan yang dua butir lagi di dalam saku bajunya. Pada saat itu, gurunya sedang mencoba untuk meniru tiupan suling Yong ketika menundukkan harimau tadi. Akan tetapi tiupan sulingnya tidak karuan bunyinya sehingga mengusir burung-burung di atas tohon yang menjadi kaget ketakutan mendengar suara melengking yang aneh luar biasa itu. Sampai capai bibir meniup suling, tapi harimau-harimau itu tidak juga datang. Kuan Chu tertawa geli melihat usaha suhunya tidak mendatangkan hasil itu. Jangan tertawa, lihat belakangmu tiba-tiba Ang Bin Sien Kai berseru. Kuan Chu terkejut dan cepat menengok. Benar saja di belakangnya telah berdiri seekor harimau muda yang nampaknya juga terpesona dan bingung mendengar suara suling yang lucu dan aneh tadi. Kini, menghadapi Kuan Chu, dia mulai merendahkan tubuhnya dan menggaruk-garukan kakinya, siap untuk menerkam. Kuan Chu, hadapi dia dengan Pai Bun Tui Pek Tuk. Jangan hanya mengelak saja, lawan dia dan kalahkan dia. Sekarang waktunya untuk menguji kepandaian. Dia ahli guakang, tenaga luar, awaslah kata Ang Bin Sien Kai dengan gembira sekali. Harimau itu mengaum lalu menubruk dengan kuat sekali. Kuan Chu sudah bersiap sedia. Dengan lincahnya dia melangkah ke kiri, membiarkan tubuh harimau itu menyambar lewat, kemudian memberi pukulan keras ke arah lambung harimau itu. Harimau terjatuh tunggang langgang sambil menggereng. Akan tetapi tubuh harimau muda itu terlampau kuat sehingga baginya pukulan Kuan Chu tadi hanya merupakan dorongan kuat belaka, sama sekali tidak melukainya. Ia menubruk lagi dan seperti juga tadi, Kuan Chu menghadapi dengan mengelak sambil memukul atau menendang. Pertempuran seperti ini berjalan lama. Ang Bin Sien Kai hanya meniup suling seakan-akan mengiringi pertempuran itu dengan lagu perang, akan tetapi matanya memandang penuh perhatian. Akhirnya, sesudah berpuluh kali menubruk tanpa hasil bahkan beberapa kali menerima tendangan atau pukulan, harimau itu menjadi lelah. Demikian pula Kuan Chu. Ia telah mengerahkan benar tenaga untuk memukul dan menendang, akan tetapi sedikit pun tak dapat merobohkan lawannya. Kau harus dapat mengalahkan dia seru Ang Bin Sien Kai berkali-kali dengan suara tidak puas. Masa muridnya, murid Ang Bin Sien Kai tidak mampu mengalahkan seekor harimau yang masih muda? Kuan Chu mengerti bahwa apabila dia melanjutkan perkelahian secara ini, tidak mungkin dapat mengalahkan harimau itu. Maka dia mencari akal dan ketika harimau itu untuk kesetian kalinya menubruknya, dia lalu mengelak dan menyambar rekor harimau. Sekuat tenaga dia lantas mengayun tubuh harimau itu dan membantingnya. Akan tetapi karena tubuh harimau itu berat sekali dan dia telah merasa lelah, maka dia terbawa oleh bantingan ini sehingga terpelanting di atas tanah. Harimau itu nanar seketika, akan tetapi segera berdiri kembali dan melihat tubuh Kuan Chu di dekatnya, dia segera menubruk. Kuan Chu sudah siap dan cepat menggulingkan tubuhnya mengelak, kemudian dia mendahului menerkam dan mencekik leher harimau itu dalam kempitan lengannya yang kecil akan tetapi kuat. Harimau itu lalu merontah-rontah, akan tetapi Kuan Chu memutar lehernya sehingga kaki harimau tidak dapat mencakarnya. Makin lama harimau itu menjadi semakin lemah dan sebentar lagi dia tentu takkan berdaya. Tiba-tiba terdengar rauman keras sekali dan seekor harimau yang besar sekali keluar dari semak-semak, merunduk dan siap menerkam Kuan Chu yang mencekik anaknya. Ang Bin Sienkai yang sedang enak-enakan meniup sulingnya saking gembira melihat kecerdikan Kuan Chu mengalahkan lawannya, melihat harimau besar itu, langsung berseru keras dan tubuhnya melayang turun. Pada saat itu, harimau besar telah melompat menubruk Kuan Chu. Akan tetapi, tiba-tiba tubuhnya terjengkang kembali ke belakang akibat dorongan tangan Ang Bin Sienkai yang memapakinya di tengah udara. Sekarang pertempuran terpecah menjadi dua. Kuan Chu dengan cepat dapat membuat harimau muda itu pingsan karena tidak dapat bernafas, kemudian anak ini menonton pertempuran antara suhunya dan harimau besar. Bukan main kagum hati Kuan Chu ketika melihat betapa suhunya menghadapi harimau itu dengan senjata suling. Ternyata suling yang ditiupnya dengan merdu tadi kini disulap menjadi sebatang senjata yang lihai sekali. Kemana juga harimau itu menubruk, selalu dia tertotok oleh suling di bentulan leharnya. Sesudah 4-5 kali tertotok suling, harimau itu merasa kesakitan luar biasa dan segera membalikan tubuh lalu berlari cepat sambil menggereng kesakitan. Sementara itu, harimau muda yang tadi pingsan juga telah siuman kembali dan kini berlari menyusul harimau besar. Suhu, indah sekali permainan suling tadi. Teo Chu ingin belajar bersilat dengan suling. Ang Bin Sien Kai tertawa. Memang indah dan mudah saja dilihat, akan tetapi jangan kira mudah dipelajarinya. Ketahuilah bahwa semakin sederhana bentuk senjata, makin sukar dipelajarinya dan semakin lihai permainannya. Kelak akan tiba saatnya kau belajar ilmu silat dengan suling. Guru dan murid ini lalu melanjutkan perjalanan ke liangsan. Semenjak mengalahkan harimau muda itu, semangat Kuancu menjadi makin besar saja. Dan tiga hari kemudian setelah dia menghabiskan tiga butir pil merah pemberian Heng Hou Siou Yook Ong, dia merasa kepalanya dingin dan dadanya tenang. Pikirannya makin kuat saja dan kini dia tidak terganggu oleh rasa pening yang seringkali datang dikala dia melatih diri dengan pengendalian napas dalam semedinya. Dia merasa girang dan Ang Bin Sien Kai berkata sambil menarik napas panjang. Karena itulah ketika dulu aku melihat dia memberi pil ini kepadamu, aku cepat menyuruh kau menerimanya. Heng Hou Siou Yook Ong dulunya adalah seorang tabib istana yang amat terkenal, bukan saja karena ilmu pengobatannya, akan tetapi terutama karena ilmu silatnya yang tinggi dan pribadinya yang luhur. Mungkin sekali tingkat kepandainya tak akan menang dari tokoh-tokoh persilatan dari empat penjuru, akan tetapi mengenai ilmu pengobatan dan pribadi mulia, kiraku di dunia ini sukar mencari keduanya. Yang diberikan kepada teot su itu, disebut olehnya Liong Kak Hyantan, pil darah tanduk naga, apakah benar-benar terbuat daripada darah yang berada di tanduk naga, suhu? Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak. Orang-orang pembuat obat dan masakan sama saja, keduanya seperti orang gila. Untuk memudahkan mereka mengingat namanya dan untuk membuat obat atau masakannya terkenal, mereka itu suka sekali memberi nama yang aneh-aneh. Nama Liong, naga, atau burung Hong, burung dewata, selalu dibawa-bawa dalam pemberian nama pada obat. Siapa percaya tentang Liong kalau belum melihatnya sendiri? Apakah Liong itu tidak ada, suhu? Aku sendiri percaya bahwa naga itu memang ada, hanya terus terang saja aku belum pernah melihat dengan metu sendiri. Memang telah kulihat banyak ular-ular besar sekali, bahkan ada pernah kulihat ular bertanduk lunak di kepalanya, akan tetapi, ular itu tidak berkaki seperti naga yang seringkali disebut-sebut. Betapapun juga, aku percaya bahwa naga itu memang ada. Kalau tidak ada, kenapa rakyat di empat penjuru bisa melukiskan rupa dan bentuk tubuhnya? Pasti ada, seperti adanya pula burung Hong. Kalau begitu, obat Liong Kak Hyantan itu benar-benar terbuat daripada darah tanduk naga, suhu kata Kuancu dengan suara tetap. Ang Bin Sien Kai kembali tertawa. Hal inilah yang meragukan, sebab biarpun kepandayan yang dimiliki oleh Heng Hou Xiao Yok Ong itu cukup liai, mana dapat dia pergunakan untuk menangkap seekor liong dan mengambil darah dari tanduknya. Sudahlah, hal ini tidak penting, muridku. Yang paling penting adalah kenyataan bahwa obat itu memang ku percaya amat baik bagimu. Sesudah sampai di lareng bukit liangsan di sebelah barat, mereka mulai bertanya-tanya kepada orang kampung mengenai guitin yang di tempat itu dahulu mengaku bernama Gui Lokai. Beberapa orang sudah ditanya oleh Kuancu, akan tetapi tak ada seorang pun mengaku pernah kenal dengan Gui Lokai, pengemis tua Gui. Anak bodoh, mengapa kau tanya hanya orang-orang muda saja? Tanyalah kau kepada orang tua, dan wanita pula, karena yang biasa memberi derma kepada para pengemis. Kebanyakan hanya orang-orang wanita, kata Ang Bin Sien Kai mencela muridnya. Kuancu menganggap kata-kata suhunya benar, maka dia lalu bertanya pada seorang wanita dusun yang sudah agak tua akan tetapi masih rajin sekali bekerja. Wanita ini tengah memikul air bersama beberapa wanita lain. Kuancu merasa tidak enak kalau langsung menghentikan orang yang sedang bekerja, apalagi nampaknya wanita-wanita itu tergesa-gesa. Maka dia lalu lurkan tangannya ke arah pundak wanita yang berada di depan dan dalam sekejap metu saja pikulan itu telah berpindah ke atas pundaknya sendiri. Tentu saja wanita itu terkejut dan amat heran, akan tetapi bocah gundul itu tersenyum kepadanya sambil berkata, Bibi, aku kasihan melihat kau bersusah payah memikul air yang berat ini. Biar aku yang membawakan ke rumahmu. Tentu saja wanita itu girang sekali dan tertawalah dia, memperlihatkan deretan gigi yang jarang dan kecil-kecil. Anak baik, terima kasih, katanya sambil melanjutkan perjalanan di sebelah Kuancu. Dua orang wanita di belakangnya juga memandang heran pada Kuancu, bocah gundul yang baik hati itu. Setelah menurunkan pikulan di depan rumah wanita itu, barulah Kuancu mengajukan pertanyaan. Bibi, pernahkah engkau mengenal seorang pengemis tua di daerah ini yang dipanggil Guilokai? Guilokai wanita itu mengerutkan keningnya yang sudah mulai keriputan, Ah, kakek yang gila itu? Siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah seorang tua yang malas dan gila, tidak mau bekerja, hanya menulis dan membaca saja kerjanya. Baiknya dia masih suka memberi pelajaran kepada beberapa orang anak, akan tetapi pelajaran membaca dan menulis, untuk apakah di dusun ini? Lebih baik belajar mencangkul tanah daripada menggerakkan pit menulis. Bukan main girangnya hati Kuancu. Tahukah kau di mana adanya dia? Dan di mana tempat tinggalnya ketika dia berada di daerah ini? Tempat tinggalnya? Di mana saja orang mau menerimanya? Kadang-kadang dia bahkan tidur di pinggir sawah, di tempat terbuka. Benar-benar orang aneh. Eh, haha, anak baik, kau pernah apakah dengan Guilokai maka kau mencarinya? Pada saat itu, seorang kakek tua yang mendatangi tempat itu mendengar kata-kata ini lalu menyambung. Aneh sekali. Baru kemarin sore ada juga dua orang lainnya yang menanyakan tentang Guilokai. Mendengar ini Kuancu merasa terheran. Lupek, siapakah mereka yang bertanya tentang Guilokai? Seorang hosyo gemuk sekali dan seorang muridnya. Mereka pergi ke batu karang yang berbentuk menara dan berada di lareng barat untuk mencari goa yang dulu ditinggali oleh Guilokai, jawab kakek itu. Di manakah batu karang itu, Lupek? Aku pun ingin sekali pergi ke goa tempat tinggal Guilokai. Kuancu bertanya cepat-cepat. Kakek itu ragu-ragu, akan tetapi wanita yang ditolongnya membawa air tadi cepat-cepat menudingkan jari telunjuknya ke arah puncak bukit yang tidak jauh dari situ. Di sanalah tempatnya. Di sana terdapat sebuah batu karang yang menjulang tinggi, bentuknya mirip seperti menara. Di sekitar tempat itulah adanya goa tempat tinggal Guilokai ketika dia masih berada di daerah ini. Terima kasih jawab Kuancu dan dua orang dusun itu menjadi bengong dan saling pandang ketika tiba-tiba Kuancu melompat dan lenyap dari depan mereka. Suhu, cepat, suhu. Ada orang mendahului kita kata Kuancu ketika dia kembali ke tempat di mana Ang Bin Sienkai menantinya. Siapa orangnya yang mendahului kita tanya Ang Bin Sienkai dengan muka terheran. Entahlah, kata orang dusun itu, ada seorang hwasyo gemuk dan muridnya juga mencari goa tempat tinggal Gui Sienkai. Berubah wajah Ang Bin Sienkai mendengar ini. Hem, jangan-jangan jengki jiw dan lutong yang mendahului kita. Mari cepat, suhu. Goanya berada di puncak itu, berkata Kuancu dan bocah gundul ini mendahului suhunya berlari ke arah puncak itu. Ang Bin Sienkai menyusul dan guru ini pun merasa gelisah kalau-kalau kitab yang dikehendaki oleh muridnya itu sudah dicuri orang lain. Sebentar saja mereka telah tiba di puncak bukit di mana terdapat batu karang berbentuk menara. Mudah saja mendapatkan goa bekas tempat tinggal Gui Tin, karena goa ini besar dan panjang. Kuancu segera membuat obor dan bersama guunya dia memasuki goa itu. Tak salah lagi, inilah bekas tempat tinggal Gui Lokai, karena dindingnya banyak terdapat pahatan dan ukiran, tentu Gui Tin memergunakan waktunya untuk membuat sajak-sajak ini. Kuancu mencari terus hingga akhirnya dia mendapatkan lubang di mana tersimpan sebuah peti. Dengan hati berdebar girang, Kuancu mengeluarkan peti itu dan segera membawanya keluar. Setelah tiba di luar, dia membuka peti tadi, akan tetapi tiba-tiba pundaknya ditarik orang dan ternyata suhunya yang menarik tadi. Hati-hati, Kuancu. Keliru sekali kalau berlaku tergesa-gesa seperti itu menghilangkan kewaspadaan. Aku masih bersangsi kenapa Gui Siu Chai semudah ini menyimpan petinya yang berisikan kitab-kitab yang lebih disayangnya daripada harta benda lain. Aku sangsi kalau-kalau ada orang yang sudah mendahului kita dan sengaja memasang perangkap. Biarkan aku yang membuka peti ini. Sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai menggunakan sulingnya untuk mencokel tutup peti dan benar saja dugaannya, begitu tutup peti terbuka, dari dalam menyambar keluar kepala seekor ular kehijauan yang mendesis dan menjulurkan lidahnya. Kuancu tertawa. Di dunia ini yang akan menyembuhkan dan menolong orang yang dipagutnya. Biarpun kau sendiri yang sudah mempunyai darah penolak racun di tubuhmu, agaknya akan bergulat dengan maut apabila tadi kau membuka peti dan kena digigit oleh ular ini. Mendengar ini, Kuancu meleletkan lidahnya saking kaget dan ngerinya. Sekarang ular itu bergerak-gerak dan gerakannya betul-betul cepat sekali sehingga dapat dibayangkan kalau ular ini menyerang orang. Ang Bin Sien Kai menggerakkan sulingnya. Sekali terbentur suling, pecahlah kepala ular itu, mengeluarkan lendir berwarna hijau yang berbau amis ke harum-haruman dan yang membuat kepala menjadi pening ketika hidung mencium bau itu. Ang Bin Sien Kai segera mengangkat peti itu menjauhi bangkai ular, kemudian barulah dia memperkenankan Kuancu memeriksa isi peti. Peti itu ternyata terisi banyak buku-buku tebal dan kuno. Dengan jari-jari tangan gemetar saking menahan gelora hatinya, Kuancu memeriksa buku-buku itu satu demi satu. Buku-buku sajak, buku-buku tentang bintang-bintang dan kitab-kitab kebatinan yang amat kuno. Tetapi tidak ada sebuahpun kitab sejarah tentang Im Yang Butek Chin Keng. Heran sekali, kitab yang dimaksudkan Gui Sien Seng itu tidak ada kata Kuancu setelah untuk kelima kalinya dia membuka dan memeriksa lagi buku-buku itu satu demi satu. Hem, benar ada orang yang mendahului kita, kata Ang Bin Sien Kai, kau lihat di sana itu. Kuancu segera memandang dan dapat melihat bayangan dua orang berlari cepat sekali menuruni gunung itu. Bayangan seorang berkepala gundul yang gemuk-gundar bersama seorang anak laki-laki yang sebaya dengan dia. Keparat Kuancu memaki dan hendak mengejar. Akan tetapi Ang Bin Sien Kai menahan dan memegang pundaknya. Tiba-tiba Kuancu membalikan tubuhnya dan memandang kepada suhunya dengan matu basah dan muka pucat. Suhu, kau benar-benar tidak adil dan berat sebelah katanya dengan tangan terkepal. Ketika Suhu memberi pelajaran ilmu silat Kongjiu Toat Beng, dengan tangan kosong merenggut nyawa, kepada lutong, Teo Chu sudah tahu bahwa betapapun juga, suhu lebih memberatkan keluarga sendiri. Sekarang terbukcilah dugaan Teo Chu. Sudah terang yang mencuri kitab dari Gui Suu Chai adalah lutong dan gurunya, akan tetapi Suhu tidak mengejar mereka, bahkan melarang Teo Chu mengejar. Suhu, sesungguhnya Suhu hendak berlaku bagaimanakah terhadap murid? Mendengar ucapan Kuancu yang sifatnya menegur dan menuntut ini, sepasang matu Ang Bin Sien Kai mengeluarkan cahaya berkilat. Tutup mulutmu. Bila sekali lagi kau berkata demikian terhadapku, betapapun besar rasa sayangku kepadamu dan betapapun baiknya bakatmu untuk menjadi muridku, kau akan ku tinggalkan. Tuduhanmu hanya karena terdorong oleh rasa iri hati dan putus asa. Iri hati melihat aku menurunkan Kongji Yutoat Beng kepada lutong, perasaan iri hati yang tak berdasar. Dia adalah cucu luarku, kenapa aku tidak boleh memberi sesuatu kepadanya? Dan kau putus asa melihat kitab peninggalan Gui Suu Chai dicuri orang. Juga perasaan putus asa ini bodoh sekali. Kau tadi melihat sendiri betapa ilmu lari cepat Ho Siu Gundul itu hebat sekali, tidak kalah olahku. Dikejar pun tidak akan ada gunanya, karena mereka sudah meninggalkan kita. Aku masih ragu-ragu, apakah betul Jeng Kijiu yang mencuri kitab itu? Si Gundul dari selatan itu tidak demikian hebat lari cepatnya. Aku lebih condong menduga kepada Hek Ihwimo. Kuan Chu menjatuhkan diri berlutut di hadapan gurunya. Ampunkan kelancangan mulut Teo Chu, Suhu. Sesungguhnya, Teo Chu bingung sekali melihat kitab itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita harus berbuat sekarang, Suhu? Tenanglah dan kita perlahan-lahan menyelidiki siapakah orangnya yang sudah mencuri kitab itu. Bukankah kau dulu bilang bahwa kitab itu ditulis dalam bahasa kuno yang sukar dimengerti dan yang hanya diajarkan mendianggui Suyu Chai kepadamu? Memang benar, Suhu. Akan tetapi siapa tahu kalau orang lain yang dapat membacanya. Menurut mendianggui Sian Seng, pujangga-pujangga besar seperti Tufu dan Lipo pasti bisa membacanya. Hwesyo gundul tadi terlalu jauh dari kita hingga sukar untuk mengenal memukanya, akan tetapi Teo Chu yakin bahwa dia tentulah Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su. Bagaimana kau bisa memastikannya? Karena hanya Jeng Kin Jiu yang memiliki seorang murid laki-laki sebesar Teo Chu. Setahu kita, Hek Ihwi Mo tidak mempunyai murid. Ang Bin Sien Kai mengangguk-anggukan kepalanya. Aku pun berpikir demikian. Namun, masih terlalu pagi untuk menuduh tanpa bukti. Sebaiknya kita menyusul ke kota raja dan bertanya terang-terangan kepada Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su. Kuan Chu Girang sekali karena ternyata bahwa suhunya benar-benar mau membantunya merampas kembali kitab itu. Mereka lalu berangkat dengan cepat, turun dari Liang San menuju ke kota raja untuk mencari Jeng Kin Jiu yang mereka sangka telah mencuri kitab sejarah peninggalan Guitin. Di dalam perjalanan menuju ke kota raja, mereka melalui kota Tokeng yang ramai dan terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sastrawan dan orang-orang gagah. Kita mampir dulu ke rumah Kua Pang Chu, ketua Si Kua, dia seorang sahabatku yang baik, kata Ang Bin Sin Kai kepada Kuan Chu. Yang disebut Kua Pang Chu oleh Ang Bin Sin Kai adalah Kua Oke Sin, yakni seorang ahli silat Butong Pai yang disamping memiliki ilmu pedang yang liai, juga terkenal sebagai seorang ahli sastra terkemuka. Kua Oke Sin atau Kua Pang Chu merupakan ketua dari perkumpulan Bun Bu Pang, perkumpulan ahli silat dan sastrawan, yang didirikan oleh para ahli sastra dan ahli-ahli silat di seluruh daerah Tokeng. Kua Oke Sin dipilih karena memang dia memenuhi syarat, tidak saja ahli dalam Bun, sastra, akan tetapi juga tinggi ilmu kepandainya dalam Bu, silat. Kua Oke Sin yang memang keturunan kaya raya, amat besar rumahnya dan gedung ini selain dijadikan tempat tinggalnya, juga menjadi rumah perkumpulan Bun Bu Pai. Papan nama yang tergantung di depan rumahnya benar-benar amat indah. Papan itu berukir dan berukuran besar sekali, ditulis dengan huruf-huruf yang amat indah dan gagah rumah perkumpulan Bun Bu Pai. Hal ini tidak mengherankan, karena sebagai perkumpulan ahli sastra, tentu saja tulisannya juga hebat. Tak seorang pun di kota Tokeng yang tidak mengenal rumah ini, karena perkumpulan Bun Bu Pai memang dihormati oleh setiap orang. Bahkan dengan adanya perkumpulan ini, di daerah Tokeng bersih daripada semua penjahat. Penjahat manakah berani main gila di kedung naga dan gua-gua harimau? Karena itu, tidak mengherankan apabila nama Bun Bu Pai di Tokeng ini amat terkenal dan namanya dipuji-puji hingga jauh di luar daerah Tokeng. Bahkan, pujangga-pujangga besar dan ternama semacam Lipo dan Tufu sendiri tidak jarang datang berkunjung ke Bun Bu Pai untuk bercakap-cakap dengan Kua O Kek Sin dan para anggota lain. Juga para locian pual, ahli-ahli silat tingkat tinggi dari seluruh Tiongkok apabila lewat Pokeng selalu memerlukan untuk mampir. Sungguh sangat kebetulan sekali, ketika Ang Bin Sienkai dan Kuancu tiba di Pokeng, Bun Bu Pai tengah penuh dengan para anggotanya. Hari itu dari berbagai tempat mereka sengaja datang berkumpul sebab ada beberapa hal yang amat penting dan mesti mereka rundingkan. Bahkan banyak tokoh-tokoh dari jauh datang mengunjungi pertemuan itu. Kuancu dan gurunya berdiri di depan gedung Bun Bu Pai dan Kuancu amat kagum melihat papan nama yang ditulis amat indah itu. Alangkah indahnya tulisan itu, suhu, kata bocah gundul itu dengan kagum. Ang Bin Sienkai tersenyum. Apa sih indahnya tulisan macam itu? Marilah kita masuk dan kau akan melihat tulisan yang jauh lebih indah daripada ini. Mereka masuk melalui pintu gerbang dan ketika tiba di ruang depan, benar saja. Di sana tergantung tulisan-tulisan dan lian-lian, tulisan berpasangan dan merupakan sajak indah, yang ditulis dengan indah sekali dalam berbagai-bagai bentuk. Selama hidup belum pernah Kuancu menyaksikan sekumpulan tulisan demikian indah, baik gaya maupun isinya, maka tiada bosannya dia membaca dan menikmati tulisan itu satu demi satu. Hal ini memang tidak mengherankan oleh karena yang tergantung di situ adalah hasil karya pujangga-pujangga terkemuka. Bahkan Tufu dan Lipo sendiri pun menyumbang ruangan ini dengan tulisan-tulisan dan sajak-sajak mereka. Tidak seperti rumah perkumpulan lainnya, di situ tidak ada penjaga. Memang, siapakah orangnya yang akan berani mencuri atau membuat ribut di tempat ini? Karena itu tidak perlulah diadakan penjagaan. Ketika Kuancu sedang enak-enak dan asiknya membaca tulisan-tulisan itu, tiba-tiba terdengar suara halus, anak baik, sekecil ini sudah dapat menghargai tulisan baik. Pada saat Kuancu menengok, dia melihat seorang laki-laki tinggi tegap berusia kurang lebih 40 tahun dan sungguh pun pakaiannya seperti seorang ahli silat, namun gerak-geriknya sangat halus dan sopan. Orang itu kini menghadapi Ang Bin Sienkai, lalu menjura dan berkata, Sungguh kebetulan sekali Ang Bin Sienkai lociampuwa datang berkunjung. Memang kami sedang berkumpul dan ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada lociampuwa. Ang Bin Sienkai tertegun. Orang yang menyambutnya ini adalah Kua Oke Sien sendiri, Seng Ketua dari Bun Bupai. Biasanya, tidak beginilah sambutan Kua Pangcu yang sudah lama menjadi sahabat baiknya. Sambutan kali ini mengapa begini dingin dan pada wajah ketua ini seakan-akan terbayang kekurang senangan dan juga kegelisahan? Selamat bertemu, Kua Pangcu. Apakah gerangan yang telah terjadi? Silakan masuk saja dan ke orang tua akan mendengarnya sendiri nanti. Kua Pangcu menjawab dengan muka masih tetap dingin dan beberapa kali dia melirik ke arah Kuan Chu seakan-akan dia pernah mendengar sesuatu mengenai bocah gundul yang pandai membaca saja itu. Ang Bin Sienkai lalu memberi tanda kepada muridnya untuk masuk ke dalam. Di ruang kedua, Kuan Chu kembali kagum sekali melihat lukisan-lukisan indah tergantung di dinding, ada pun di bawah terdapat tempat senjata penuh dengan senjata-senjata perselatan yang delapan belas macam banyaknya. Senjata-senjata yang ada di situ semuanya terdiri dari senjata-senjata pilihan belaka, sehingga bukan hanya Kuan Chu, bahkan Ang Bin Sienkai sendiri memandang sambil mengeluarkan suara pujian. Akhirnya tibalah mereka di dalam ruang tengah. Ruang ini luas sekali, dan di sana telah berkumpul lebih dari 20 orang. Melihat orang-orang ini Kuan Chu tertegun. Sesungguhnya memang aneh karena tempat itu dipenuhi orang-orang yang berpakaian beraneka macam. Ada yang mirip seorang sastrawan dan bersikap lemah lembut sekali, ada yang berpakaian seperti ahli silat atau guru silat, bahkan ada pula pendeta-pendeta dan hoesyo kepala gundul atau tosut sou yang rambutnya digelung di atas kepala. Pendeknya, di tempat ini berkumpul ahli-ahli sastra dan ahli-ahli silat yang agaknya tidak memiliki kepandaian kepalang tanggung. Sikap mereka saja sudah menjelaskan bahwa baik ahli sastra maupun ahli silat yang berkumpul di sana rata-rata memiliki kepandaian yang sudah tinggi tingkatnya di bidangnya masing-masing. Baik nama maupun orangnya, Ang Bin Sienkai sudah amat terkenal di antara para tokoh perselatan dan sastrawan itu. Akan tetapi, jika biasanya mereka menyambut kedatangan Ang Bin Sienkai dengan muka girang dan kata-kata ramah, adalah pada saat itu tidak ada seorang pun yang berdiri dari tempat duduknya dan hanya memandang dengan sinar matu dingin. Tentu saja Ang Bin Sienkai menjadi heran dan tidak enak hati sekali, akan tetapi dia tetap bersikap tenang dan mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku, lalu memandang ke kanan-kiri menentang pandang matu semua orang yang duduk di situ. Pandang matu Ang Bin Sienkai sangat tajam dan berpengaruh, karena itu siapapun juga yang bertemu pandang dengan dia, lalu menundukan muka atau mengalihkan pandang matanya. Kua Pang Cu duduk kembali ke bangkunya yang berada di kepala meja. Di kanan kirinya duduk dua orang tokoh besar yang sudah amat terkenal, yakni sebelah kiri adalah Pou Hang Tai Su, ketua dari Tian San Pai yang berilmu tinggi. Adapun di sebelah kanannya duduk Bin Kong Sian Su, seorang tokoh besar ketua Kim Pansai. Diam-diam Ang Bin Sienkai sudah merasa amat heran melihat dua orang tokoh besar ini, karena tidak biasanya ketua-ketua dari Tian Pansai dan Kim Pansai duduk di tempat ini. Tidak mungkin kehadiran mereka itu hanya hal yang kebetulan saja, sebab apabila memang begitu, tentu dua orang kakek itu telah menyambutnya dengan ramah sebagai orang-orang segolongan yang bertemu jauh dari tempat kediaman masing-masing. Cui sekalian, karena ada saudara yang baru datang, maka ku harap soal-soal penting yang tadi telah dibicarakan, diulangi lagi laporannya, Kua O. Kesin berkata dengan suara kering. Semua orang kemudian menyatakan setuju. Dari ujung kiri berdirilah seorang muda yang nampaknya gagah. Dia adalah Li Seng, anak murid Gobi Pai yang memiliki kepandayan cukup tinggi dan sudah terkenal sebagai seorang pendekar muda yang banyak menolong rakyat.